Halo guys, balik lagi bersama gue dan ternyata gue siapa. Pada kali ini kita akan sama-sama mengetahui apa aja material yang dibutuhkan dan juga berapa banyak gold yang dibutuhkan untuk upgrade dari level 60 ke awakening potensional. Jadi disini gue pengen build moonstone gue nih. Dan disini kan gold gue persiapannya seharusnya sih ini udah bisa ya. Gue juga lupa gitu dia memakan gold berapa, memakan material berapa, gue lupa lah. Disini tentunya material gue seharusnya sudah cukup ya, sudah cukup mumpuni gitu. Dari mandala game fragmentnya, terus juga dari awakening kristalnya, terus juga dari goldnya. Gold gue 20 juta seharusnya cukup ya, terus juga kosmik ke fragment. Tentunya kalau misalkan awakening T2 itu, awakening T2,5 itu dia gak butuh, maksudnya gak terlalu banyak makan kristal. Maksud gue kosmik ke fragmentnya. Tapi memakan banyak mandala game fragmentnya disini nih yang susah. Sebulan aja gue baru dapet seribu, itu pun ya karena memang gue dari leak-leak yang kecil gitu ya. Baru sekarang gue nyampe leak-leak gede gitu kan. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita sama-sama tau ya berapa nih. Biar gak pada nanya lagi kalau dari, ini kan tapi tentu beda ya. Hero biasa, ini kan karakter yang termasuk karakter biasa. Bukan biasa premium atau bukan, maksud gue karakter yang biasa gitu. Kalau karakter natif kan kayak misalkan si Beta Rebuild gitu. Ini beda sendirinya dia, dia membutuhkan sekitar 360 ccf. Dan juga mandala game fragmentnya lebih besar dari karakter biasa seperti dia nih gitu. Nih, contoh Mystic ya. Mystic gue kan udah tinggal potensional doang. Nah ini membutuhkan 240 kan gitu. Nah kalau si BRB kan ke 360 kayak gitu. Bedanya di BRB gitu doang. Gue buka potensional dulu. Ke 70-nya nih yang repot. Nah gue kan tipe orang yang gak mau ribet ya. Gue juga gak mau orang yang, chance-nya itu tuh kan disini kan chance-nya males gitu. Gue rada males kalau misalkan gue gagal-gagal gitu gue males. Mendingan kalau bisa yang 100% kenapa enggak gitu maksud gue. Ya kan? Gue pakein aja deh. Kalau bisa 100% kenapa harus yang ngirit-ngirit gitu. Sementara gue material ada ya. Tergantung lu sih kalau misalkan lu memang punya material yang mumpuni ya itu serah lu juga gitu. Kalau gue sih... Apa ya? Gue tipe orang yang males aja gitu. Kalau bisa 100% gitu. Kalau gue lumayan. Kenapa gue harus yang... Yang butuh kesempatan gitu. Maksudnya chance yang gak jelas gitu chance-nya. Chance-nya sih jelas. Misalkan kan chance-nya itu dia... Apa sih namanya? Misalkan ya. Kayak gini-gini tuh hoki-hoki-an. Gue paling males yang namanya hoki-hoki-an. Makanya sekarang di akun gue liman mewan ini. Gue gak pernah nge-gaka gitu. Karena ya gue udah terowong banget sama yang namanya gaka tuh kayak apa. Ini 70% ya. 70% ya. Oh. Ini lagi hoki-hoki-nya nih. Biasanya gagal tuh gue. Disitu doang. Tapi gue males gue. Aduh cukup. Apakah ini gue? Kayaknya gue kurang di itu gini. Kalau misalnya nanti gue lanjut di... Apa namanya? Video selanjutnya paling. Bukan video selanjutnya. Jadi nanti gue gabung gitu. Yang ini gue stop dulu. Semoganya cukup ya. Video gue ya. Gue juga gak tau video gue berapa. Ares gue gak butuh Ares lah. 4 juta. Wah itu udah 10 juta ya. Gue kurang nih kayaknya. Kalo susu tuh gue pake boy. Ayolah dikit lagi. Abonimation. Nah. Pas. Ya. Tapi sayang deh. Kayaknya gold gue gak bakal cukup deh. Mungkin ke next ya. Semoga. Semoga sih cukup ya. Gue berharap cukup. Masa sih 20 juta pegak cukup ya kan. Nah kalo misalkan masalah kayak si... Apa namanya tuh? TCP. Ya kan? IUD. Nah IUD itu TCP. IUD itu ini nih. Apa namanya? Kayak gini-gini nih. Nah ini kan IUD. Ini TCP. Kayak gitu-gitu. Itu kan RNG ya. Ini kan tentu RNG ini. Jadi gak menetap gitu. Apa namanya? Kebutuhan totalnya semua berapa. Nah nanti kesimpulannya pas gue udah... Udah selesai. Sampai gear. Sampai gear 25 nya. Baru tuh gue ngabis berapa gitu. Tentu kalo misalkan gue abis 500. Gue gak bisa bilang 500. Tapi standarnya bakal segitu. Misal. Gitu kan. Sampai jarik. Boleh gak bisa bilang. Heur. So. Tentu loh. Tentu. So. Sampai. So. Tentu loh. Nah, disini kita tinggal lakukan ikutan nasional Itu yang dibutuhkan 1000, 1000 mandala game fragment Terus juga awakening kristalnya 350 Terus juga CCF nya 240 Oke lanjut, dan gold nya dibutuhkan sejuta Yoi Transconditional telah di awakening Transconditional nya Membutuhkan 200 ya Ini Transconditional itu buat meningkatkan Apa namanya cuma stat doang Stat attack basic basic nya lah Stat basic kayak gitu Jadi membutuhkan 100 Juga 200 100 crystal awakening Terus juga mandala game fragment nya 200 Oke Mencapai level tertinggi Tidak bisa Transconditional Oh ini harus di upgrade dulu skill nya Lupa gue lupa Nah, baru bisa Ih bang, kek review skill Sorry 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 Pencet lah Sorry guys Ya ampun motor, sorry ya kalau berisik ya Rumah gue Rumah gue emang rada-rada dekat jalan raya Bukan jalan raya sih jalan umum Cuman Gede gitu Jalan Yoi Nah kayak gitu Bentar Bentar Nah nah kalau dilihat dari keseluruhan gold yang kepake itu sekitar 16 jutaan ya 16 jutaan deh, 16 juta lebih lah 16 juta 500an ya kan nah untuk bio nya itu, gue tadinya tuh ada ada 2000an deh, 2000 2000an lah, itu mungkin 2000 setengahan ya, atau kurang dari itu tadi gue inget banget bio gue itu ada 2500an, kayak gitu jadi kayak gitu lah nah nanti kita bisa liat TCP dan IOD yang gue pakein semuanya berapa sisanya dari pertama ada IOD ini nah kita liat disini pertama, ada sisanya nah kayak gitu nah terus juga awakening awakening kristal dan mandal fragmentnya awalnya nah sesudahnya segini ya kayak gitu ya mungkin ini membantu lo ya yang buat punya persiapan lo misalkan punya persiapan untuk mau awakening apa namanya awakening tersepensional si karakter lo gitu kan jadi lo punya persiapan lo punya wanti-wanti lah ibaratnya gitu kan nah mungkin kayak gitu aja ya dan nanti gue akan bakalan review Moonstone ini di null dengan memakai obelisk worthy atau enggak dan gue juga belum tahu sih gitu kan kalo pake critical eh critical kalo pake obelisk karena gue liat harusnya pake energy pun eh energy aja tuh dia udah udah gila banget gitu harusnya juga dia bisa pake obelisk ini gitu harusnya cuman gue gak tahu pasti sih oke mungkin kayak gitu aja dan semoga ini bermanfaat buat lo ya buat mengetahui informasi eh untuk upgrade dari level 60 ke potensional awakening oke kayak gitu aja salam lord bawaan